Kita awal seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama pemirsa Pangdam Tiga Siliwangi Majen TNI Muhammad Fajar menegaskan tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam sengketa lahan Smagdago Bandung. Kodam Tiga Siliwangi hanya hadir untuk mencegah konflik ormas terkait dengan masalah hukum kepemilikan lahan tanpa campur tangan dalam proses hukum. Pangdam Tiga Siliwangi Majen TNI Muhammad Fajar menegaskan bahwa tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam sengketa lahan Smagdago di Bandung. Ia menjelaskan kodam Tiga Siliwangi hadir di lokasi hanya untuk mencegah konflik antara ormas terkait masalah hukum kepemilikan lahan tersebut. Fajar menekankan kodam Tiga Siliwangi tidak terlibat dalam persoalan hukum lahan dan bertindak semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Pangdam mengatakan bahwa tuduhan keterlibatan TNI berasal dari seorang pengacara bukan dari media secara umum. Pada saat kejadian yang spesifik pada hari, salah satu atau minggu gitu, bulan lalu ya, pada media. Siap. Nah, jadi disana itu kita, oh Dedy itu mendapatkan keamanan bahwa akan terjadi konflik antara ormas, permasalahannya ada di lahan Smagdago. Jadi, pada saat kita bicara ada keributan, itu adalah tanggung jawab dari apara. Bukan hanya TNI, bukan hanya POE, tapi semua apara juga berkaitan-kaitan. Pada saat itu sudah lama, dan kita tahu siapa yang mungkin secara umum pernah kenapa atau tidak. Cuma ini kan masalahnya-masalah yang kita lakukan saat itu adalah memang mengusir mereka semua supaya tidak ribut. Jadi, semuanya kita tahu yang tidak ada. Tidak boleh ribut di wilayah Jawa Barat dan wilayah ini di wilayah Baju. Karena masalahnya adalah masalah. Secara umum, kami tidak itu campur. Yang kita lakukan adalah perlindung segala. Kalau kemudian mereka mengatakan kita mengusir, betul kita mengusir. Tapi konteksnya tidak boleh ribut. Bukan kemudian kita membacking atau mem-make up masalah. Nah, kami tidak. Itu perlindungan dan kami tidak. Itu campur di dalam rata. Jadi, yang ketiga, kita sebenarnya tidak ada oklum di situ. Ya kan? Dan juga memang penyampaiannya ada satu orang yang merasakan dengan kita. Karena orang yang mungkin mengusir kami tidak tahu masalahnya. Intinya, itu masalah pun kami tidak tahu. Yang tidak boleh adalah ribut di wilayah kami.